Wow ini dia game kedua di match kelima kita yang akan kita saksikan dimana disitu udah ada Vivian sebagai edit dengan kuantum chart waduh dan juga udah mau dibantu-bantuin nama cel juga dibantuin nama sini juga untuk farmingnya Viva jadi lebih cepat juga karena ya kalau Freddin memang enggak sedikit lama ya bahkan membuat dari Vivian langsung nengokin halo aku jenguk ya maksa retri gak sih Iya dipaksa retri hampir tapi kalau nggak retri itu bisa ambil bisa dapet sih dan ini menjadi informasi ini ada retribution ini skin Xavier yang ini ya beyond the clouds ya mana tadi ya ada nanti dimitian kita lihat tapi dengan adanya informasi tidak ada retribution tidak ada invasi janggal tapi Vivalnya langsung sekir karal itu won't Iya bakal diamankan kita berada ya cuman dulu skinnya bagus emang iya lihat Mystic Fieldnya ada nanti pasti buka coba hahaha malah disuruh hahaha dari tadi ya Vivian tuh gameplaynya selalu rusuh tak sekarang terlihat Coba untuk dilakukan karena sini-sininya tiba-tiba Vival hadir ada satu orang yang cepat dilakukan dapatkan ada flikir dari Gelsi untuk dilamatkan dirinya sementara krimis barusan divide barusan emang membuang banyak dari spellnya ini ini Vival datang-datang udah sudah level 4 ya gimana dia farmingnya itu tiba-tiba dia udah satu menit pertama udah level 4 dia udah bisa langsung rotate dengan shield unitinya tapi walaupun memang masih belum ada yang ditumbangkan ya dari sisi Cosmo ini tapi itu ngebuang waktu buat mereka recall mereka hadir lagi nantinya di area junglenya tapi lihat bagaimana satu buah retribution yang ternyata memang masih bisa disecure oleh Lizia ya Ziya juga belum level 4 lho purple buffnya purple buffnya siapa purple buffnya Lizia ya oke tapi turtle cap reset by Samsung Galaxy yang kali ini sudah muncul juga ini purple buffnya Oh bisa dirusuh ya enggak 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 udah full-down Oh iya udah hilang udah hilang nah tapi bisa dirusuh sama Vival nih karena Vival udah nggak pakai retribution bakal coba untuk dipukul mundur baru seperti biasa Onwa cepat untuk dilakukan dan ini dia serangan dadakan dari Pumioko first blow pun tercipta Yap ketartus lain presented by BCA ya sudah bisa diamankan oleh Vival ini ngebuat dirinya lebih sustain lagi buat langsung nabrak dengan adanya shield unity dan bahkan dapetin satu power pick off kembali dengan hilangnya sosok jungler dari Cosmo NZ ini makin bisa tertinggal lebih jauh wow leveling dan juga golnya GLC-nya coba untuk diusir mundur oleh Vival bandel banget Vival yang udah level 6 dapatkan target operasinya kalau bisa GLC nggak dapet pasti ke arah Ores buff dan bener aja membuat satu player Lizia bakal kehilangan banyak HP untuk satu Ores buff juga bakal coba untuk dapatkan downing lah karena belakang tapi enggak dan lihat bagaimana Ores buff ternyata masih bisa disecure tapi nyawa dari Lizia yang enggak selamat Wah ini dia Infiniti Mystic Field yang coba untuk mengunci gerak dari cel tapi tidak akan dilanjutkan karena memang dia macam masih belum cukup nih untuk bisa numbangin cel apalagi dia bawahnya kuantum charge kan pasti dengan adanya movement-movement tambahan nanti tapi sekarang gold lead sudah dipegang lebih ke tenang era di menit yang ketiga dengan menuju ke angka seribu gold dan satu buat Tafbud sudah diamankan oleh Vival yang membuat dirinya pun nanti akan lebih sulit tertangkap awal-awal kamu pernah ngasih awal ngerang tiba-tiba ketemu sama tim yang main rapi banget PT gak ya bingung ya kayak lebih kayak mugibana gitu kan tapi untuk sesaat ini dari Cosmo NZ pun masih coba untuk farming-farming ya membuat dari kelas villanya dapetin space dulu karena sejauh ini kelas film masih belum kepiksa ya ini kan jadi harapan bangsa yang paling agung ya cuman perbedaan level juga udah mulai kelihatan lagi dan lagi Vival terus merampok dembakan bumi ekonya hadir untuk bisa berlambat karena Lizaya ya bahkan pertempuran gak sampai di sana karena bagaimana kajinya mencoba untuk hadir mencoba untuk melakukan defensi manuver tapi lihat bagaimana downing line 2 match kelima bagaimana invasi jungle masih terus terjadi tanpa henti dijajah sebenarnya dari dari Lizaya ya karena dari levelnya juga ketinggalan cukup banyak nah tiga level udah gitu tiga kali ditumbangkan otomatis untuk masalah retribution dia nggak bakal bisa untuk kontes di area turtle yang muncul ya datar selesai percetan baik BCA sudah diamankan oleh Vival terhadapannya gangguan sama sekali menjadi turtle kedua tapi Titans Revenge diara toplane masih belum mengenai siapapun Vival terkena infinite misty field tapi dia tak gentar dia tahu sudrable apa Baxia jadi Cini tiba-tiba pegangnya ke arah turtle rage ngeri banget berarti akan ada badannya Cini di depan untuk bisa memeluk rekan-rekan dari ko semuanya sih dan sandwich gaming dilakukan alter-tart berasal dirontokan di tangan cel lagi ini ngebuat harusnya dari snowballing effect celnya makin terasa lagi tapi lihat bagaimana Vival berputar-putar targetingnya menuju ke arah-arah Gelsi tapi nampaknya masih belum on point karena masih bisa mundur untuk seperlahan-lahan menghindari adanya serangan-serangan yang dilakukan lebih gateran era ini mainnya semua lima-limanya loh mereka berani untuk ninggalin laning terutama dari Fumieko dan out of nowhere tiba-tiba lain mereka dibawa tuh bagus gitu karena mendingan mereka tinggalin lain tapi gak lupa tugasnya tapi kali ini terkena dikarenanya Tyrone Slice tapi Vival terjebak sendirian walaupun pertukaran yang menjadi tidak adil karena dua pemain dari Cosmo MC hilang dan double kill preset by Samsung Galaxy S23 series 5G diamankan oleh seorang Vivian dan bahkan pergerakan yang gak berhasil sampai situ triple kill diamankan oleh Vivian preset by Samsung Galaxy S23 series 5G romer triple kill ya tadi kita juga sempat dejapo yang ngeliat ada romer triple kill juga tapi double kill preset by Samsung Galaxy S23 series 5G juga diamankan oleh kelas Vila setidaknya dalam keadaan tertekan Vila juga masih bisa untuk membalikan keadaan ini dia replay preset by Samsung Galaxy Galaxy memang gak balik keadaan secara langsung tapi setidaknya ada sedikit secerca harapan dari gold laner mereka posisinya yang dilakukan oleh kelas Vila emang bagus banget tapi teman-teman di depannya ini bener-bener dihajar rame-rame dari Vivian yang bener-bener gak bisa dibendung oleh teman-teman dari Cosmo MC. Yap dan turtle yang presented by Samsung Galaxy S23 series 5G pun sekarang sudah muncul. Turtle yang ketiga terlihat bagaimana tadi adanya setup yang sudah dilakukan pula apakah akan menjadi perfect turtle kembali karena sepertinya iya sekarang kalau semua NC sekarang dalam keadaan tertinggal mereka mau maju pun hanya mendeliver nyawa tapi ternyata di kaki Vivian udah ada purple buff loh dan ini dia turtle slain presented by BCA yang bisa diamankan oleh Vival. Iya ini purple buff udah didapetin sama dari sini juga ya jadi lihat tuh di arah depan Gelsi Gelsi bener-bener gak bisa bertahan lebih lama lagi walaupun bertukarnya ke arah Vival karena Vivalnya terlalu lama berada di area tarat dan akhirnya yang harus tumbang cuma masalahnya adalah belum ada Lord menit ketujuh inner tarat lu udah lenyap begitu aja. Waduh ketangkep lagi Vila terkena jebakan Batman disana dengan adanya Primal Rat yang sudah dibuka juga oleh Viviannya walaupun di arah tengah ada 1v1 antara Katzi dan juga Chell dan Katzi memilih untuk mundur karena ada zoning out yang sudah dilakukan bagaimana outer Mita Red sekarang sudah menjadi milik dari Begetron era. Main objektif lagi dari Begetron era main agresif lagi dari Begetron era. Nih purple buff mau dicolong lagi nih bener aja udah ada Vival disitu dari Izzy Aya bener-bener gak dikasih farming Izzy Aya bener-bener gak dikasih makan masih level 9 sekarang. Yap dan mau gak mau ini dari Cosmo NC harus bawa ke late game sih. Mereka harus bisa ngambilin Xavier dan juga Matrix ya tapi lihat bagaimana ada dive-in yang dilakukan Vivian terjebak dan shutdown tercipta di tangan seorang Putri. Benaz Red Zerano belakang mengusir mundur pergerakan dari Begetron era. Ada tabungan yang didapatkan oleh Putri sebenarnya ya barusan dengan dia men-shutdown ke arah Vivian. Tapi hilangnya Vivian sepertinya gak menjadi salah satu masalah besar bagi Begetron era. Masalahnya adalah sekarang dari bottom line yang bakal coba untuk diharas oleh teman-teman Begetron era. Ya dengan adanya satu wave minion juga ya di arah bawah ini harusnya Inner Taret gak akan bisa lagi dipertahankan oleh teman-teman Cosmo NC sehingga ini menjadi tabungan objektif kembali yang bisa diamankan. Sehingga sekarang tersisa Inner Taret di di arah tengah aja nih. Aku penasaran loh. Apa tuh? Itu Cine kan IMU-nya ke arah Beatrix ya. Dia ngambil kemana ya? Benetrix kah? Harusnya Benetrix juga sih. Benetrix ya. Coba ya kita lihat ya. Dan namaknya kali ini di arah tengah pun sudah mulai di clear karena Lord Camp presented by Samsung Galaxy S23 series 5G sudah muncul. Iya ini bakal menjadi teritorium bakal dikuasai oleh Vival. Bahkan zoning out bakal coba dilakukan flagging dalam filmnya Echo juga bakal segera hadir. Yap dan bahkan Cine kali ini mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Forza the Queen Kelsey mendapatkan dua pemain disana terjebak Viviannya tapi itu adalah sebuah waktu yang bisa dibeli oleh teman-teman Big Gateron era bagaimana ternyata Vivalnya pun melakukan solo Lord tapi Cine pun mundur karena Lord's Lane presented by BCA bisa diamankan oleh Big Gateron era kembali. Oh wow wow lihat ya tuh kelakuannya dari Cel langsung baju ke arah depan. Oh Renner-renner. Lihat bagaimana satu dari Pak Kito yang gak bakal selamatkan karena heavy crossbow dari Cel yang benar-benar mematikan di binufasi untuk defensive maneuver. Tapi ternyata menuju ke arah triple kill dan ini dia. Triple kill presented by Samsung Galaxy S23 series 5G terjadi kembali. Dan Renner-renner cininya itu buka ke arah Renner Apathy. Dan di saat Renner Apathy-nya dia masih mode Batrix. Dia masih punya Shadow Strike. Jadi damage magic masuk, damage physical masuk dan akhirnya siapapun yang tadi ada di depan berhasil untuk di pick off. Dan sekarang Lord pertama sudah mulai di set up di arah top lane. Bakal coba untuk dikawal karena Pak pemain dari Big Gateron era perlahan-lahan udah mulai masuk ke linih defensif yang dimiliki oleh Cosmo NZ tanpa adanya high ground yang bisa dimaksimalkan kali ini di menit yang ke-10. Satu bestar di arah top lane pun hancur. Buset. Ini baru Lord yang biasa aja loh ini. Eh Lord Enhanced ya? Biasa. Biasa kan masih ungu kan? Iya ini masih menit 10 yuk. Buset. Oh iya juga. Saya nggak lihat menitnya. Iya masih Lord yang biasa aja. Tapi Consil sepertinya bakal digunakan oleh teman-teman dari Big Gateron era. Mereka benar-benar nge-push semua area. Mereka bakal nge-push di area bottom lane juga. Bahkan udah ada pembagian tugas dari Fumieko-nya juga. Lihat bagaimana. Satu Outward dan juga Arshater udah mulai masuk di arah belakang sana. Nah sayangnya nggak bakal selamat. Nggak bakal didapatkan oleh sosok dari Vival dan bakal habis tarut. Semuanya udah rotok. Semuanya meratakan dan akhirnya membuat dari Big Gateron era. Mencoba untuk mendapatkan game yang kedua tanpa balasan. Game kedua ini benar-benar membuat one side and akhirnya wipe out. Ditutup dengan semua hilang. Big Gateron era. Mengamankan game yang kedua. What a fast game lagi terjadi ya. 11 menit saja dengan snowballing effect dan bagaimana kombinasi sinergi untuk Big Gateron era yang berhasil untuk bisa mengamankan 2-0 tanpa balas. Congratulations. Terima kasih telah menonton!